Jadi saat meditasi kita masih menggunakan ego, itu kita tidak akan menemukan suwung atau yang bisa dibilang diri sejati. Nah saya lebih ke, sebenarnya puncaknya itu bukan suwung. Jadi suwung itu malah awal dari proses perjalanan meditasi, suwung itu awal kita masuk ke dalam meditasi yang sebenarnya. Nah puncaknya adalah saat kita mendapatkan suwung, itu kita tidak tahu apa-apa, kita merasa bodoh, kita tidak punya ilmu apapun, bahkan kita tidak tahu diri kita sendiri ini apa. Nah itu sebuah rasa yang nikmat luar biasa, rasa yang kalau digambarkan bahagianya luar biasa. Dari kebangkitan spiritual Nusantara itu mungkin akan terjadi antara tahun ini dan tahun depan. Nah disitu apalagi kita tahu kan kenapa tiba-tiba presiden kita memindahkan ibu kota dengan nama Nusantara. Ini sebenarnya sebuah kode. Terima kasih telah menonton! Terus ini masalah terkait dengan semedi, membakar dupa, itu kan duduk-duduk musrik. Itu bagaimana pandangan dari itu? Semedi dan dupa, memang banyak kalangan kita yang belum mempunyai wawasan luas. Wawasan luas ini dalam artian, mohon maaf, wawasan yang tidak terkotak-kotak lagi. Wawasan yang tidak terkotak dengan budaya dan agama. Jadi kita harus out of the box untuk mendapatkan wawasan tersebut. Jadi kita harus keluar dari kotak-kotak tersebut. Nah tentang semedi. Semedi ini kan sebenarnya di agama Islam pun ada. Mungkin dengan bahasa yang berbeda. Ada yang menyebutnya Tafakur, ada yang menyebutnya ini. Nah semedi itu kan satu bentuk teknik kita lebih cepat untuk mengenal diri kita lebih dalam. Jadi kalau dikatakan sirik, siriknya itu di mana? Sedangkan sirik itu terletak di dalam hati kita, di dalam niat kita. Saat kita besok mau makan apa, kita kebingungan itu sebenarnya sudah sirik. Karena kita sudah takut dengan kemahakayaan Tuhan. Sudah takut dengan ulas asih Tuhan. Jadi besok makan apa ya? Kita sudah khawatir itu saja kalau main sirik-sirikan sudah sirik sebenarnya. Karena kita sudah menyepelekan Tuhan. Semedi itu satu bentuk bahwa kita lebih cepat untuk mengenal diri kita. Dan lalu kok semedi harus pakai dupa, harus pakai kemenyan, harus pakai wangi-wangian. Gini ya teman-teman, tubuh kita itu ada di otak kita yang ada namanya ras. Ras ini berfungsi memfilter apa yang kita fokuskan. Jadi kadang-kadang kita melihat banyak hal, tapi karena adanya ras di dalam otak kita ini, jadi kita fokus kepada satu hal. Nah, wangi-wangian itu dupa dan lain sebagainya juga berpengaruh kepada pikiran agar lebih cepat masuk kepada gelombang alfa. Jadi saat ada aroma yang kita suka, kita merasa lebih nyaman. Dengan lebih nyaman kita itu gelombang otak turun dari beta ke alfa, ke teta, bahkan kita sampai kepada kalau yang bahasa sekarang bilang trends. Antara sadar dan tidak sadar di delta. Itu lebih cepat dengan aroma tersebut. Nah, bahkan sebenarnya zaman Islam pun juga sudah ada. Waktu rasul memakai bunga untuk di sebuah makam. Nah, di dalam meditasi, menggunakan atau tidak menggunakan menyan atau wangi-wangian tadi sebenarnya tidak masalah. Cuma memang kalau dengan menyan, dengan dupa itu kita lebih cepat, lebih nyaman, ya kenapa tidak? Terus gini mas, apa kaitannya meditasi dengan dupa, berus minyak, itu kalau kita kaitkan dengan orang meditasi tadi mas Gijwantra kan mengatakan. Meditasi itu akan lebih cepat kalau kita memakai bunga-wangian kan. Terus kaitannya apa dengan meditasi itu? Orang kita beranggapan dengan dupa atau menyan itu makanan jin, makanan setan. Nah, logikanya kalau memang dupa atau menyan itu makanan jin, mungkin tidak ada toko dupa atau toko menyan. Karena habis di jarah jin yang tidak terlihat. Logikanya seperti itu. Nah, hubungan meditasi dengan wangi-wangian ini sebenarnya masuk ke dalam diri kita. Nah, untuk mencapai tingkat tadi yang sudah saya bilang, untuk mencapai tingkat meditasi itu kan ada tingkatannya. Yang pertama, kita harus relaksasi. Tahap pertama relaksasi, nah nanti tahap kedua setelah relaksasi, kita baru meditasi. Setelah meditasi kita dapatkan, baru kita masuk ke dalam nilai kontemplatif. Nah, untuk mencapai relaksasi sebenarnya banyak cara. Tidak harus dengan dupa, dengan wangi-wangian. Mungkin kita bisa mendengarkan musik yang kita sukai, musik yang nyaman, atau musik lantunan musik yang mendayu-dayu. Yang membuat pikiran kita lebih tidak berpikir liar lagi, pikiran kita menjadi lebih tenang lagi. Jadi, sehingga itu, poinnya mempercepat pada pikiran masuk kepada gelombang alfa. Nah, saat di gelombang alfa, masyarakat kita kan, itu hubungannya dengan dupa tadi. Jadi, jika kita dalam meditasi atau dalam semedi menggunakan dupa, itu aroma yang terhirup itu sudah sangat kita sukai. Nah, itu lebih membuat sel atau jaringan-jaringan otot di dalam tubuh kita lebih rileks lagi. Nah, itu lebih cepat mencapai relaksasi. Dengan relaksasi itu tadi, kita masuk semakin dalam ke alfa, gelombang alfa. Gelombang alfa itu pikiran lebih tenang, lebih nyaman. Kalau aktivitas biasa seperti hari-hari ini, masuknya kepada gelombang beta. Nah, di gelombang alfa, saya lebih menekankan temukan titik bahagia, temukan titik nyaman. Saat kita sudah di fase alfa tadi, kita sudah merasa nyaman, kita sudah merasa bahagia, disitulah kita berdoa. Dengan berdoa di titik bahagia, kita lebih cepat terkabul. Hubungannya, jadi antara dupa atau wangian dengan meditasi itu lebih ke mempercepat relaksasi saja, mas. Terus, gini mas, terkait dengan meditasi, apakah orang bermeditasi itu harus selalu di tempat yang sunyi? Apakah meditasi harus selalu di tempat yang sunyi? Sebenarnya tidak juga. Meditasi itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, mau di tempat terang, mau di tempat gelap, mau di tempat ramai, atau di tempat hening. Tapi memang di setiap kondisi itu mempunyai konsekuensi yang beda-beda. Artinya, kita sadar dengan kondisi ini, kita harus tahu dengan konsekuensinya. Meditasi itu harusnya lebih di tempat ramai, karena kita lebih bisa mempunyai tantangan, kita lebih bisa mencoba untuk hening lebih cepat tanpa, maksudnya kita bisa lebih hening pikiran kita lebih cepat dengan banyak gangguan. Kalau di tempat sunyi itu mungkin bisa dikatakan tahap awal lah untuk melatih, menenangkan pikiran. Kalau langsung kita di tempat ramai itu kan, wah gimana mau tenang nih pikiran sana-sini mas. Nah, pikiran ini kan seperti monyet liar, artinya banyak yang bertanya gini, Ki kok saya nggak bisa konsentrasi di dalam meditasi, Ki pikiran saya kok nggak bisa diam di dalam meditasi. Ini sebenarnya pikiran itu jangan kita suruh diam, pikiran di dalam meditasi pun kita jangan mencari konsentrasi, karena itu tidak akan bisa. Pikiran itu sifatnya seperti anak kecil, Jadi kalau kita ngomong anak kecil itu kan, kita ikuti aja dia, sampai dia lelah sendiri, akhirnya dia duduk hening. Anak kecil pun seperti itu, main ke sana-sini, capek, dia akan duduk anteng. Jadi jangan mencari konsentrasi atau menghentikan pikiran. Pikiran itu aneh mas, semakin disuruh, semakin dilarang, dia semakin berangkat. Jangan ini, jangan ini, pikiran malah semakin melakukan itu. Jadi kita ikuti saja pikiran itu sampai tahap hening. Terus kunci yang paling penting dalam meditasi itu apa? Kunci yang paling penting itu, kalau saya itu lebih kepada tadi. Saat kita masih mencari konsentrasi, saat kita masih mencari meditasi, apa yang kita inginkan, masih ada harapan disitu. Di situ kita masih sangat sulit untuk melakukan meditasi. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu meditasi ini untuk apa. Tahap awal mungkin tadi, meditasi untuk mengheningkan atau pikiran kita lebih tenang, perasaan kita lebih tenang. Lalu, di dalam meditasi sebenarnya apa yang kita cari sih? Banyak juga orang yang bermeditasi supaya usahanya goal, supaya ininya, artinya ada harapan di dalam meditasi. Nah, itu pun sebuah hambatan jika kita masih ada harapan di dalam meditasi. Meditasi, kunci dalam meditasi itu lebih mengalir, jangan mencari konsentrasi, jangan mencari harapan, lebih mengalir apa adanya. Ikuti saja, nanti akan ada yang membimbing di dalam hati kita, bahwa kita harus melakukan ini dan itu. Puncak dari kita meditasi sebenarnya yang orang Jawa bilang namakan suwung. Atau kosong. Ki, saya sudah menemukan kosong. Memangnya kosong gimana? Kosong ini seperti ini, Ki, nggak ada apa-apa. Saya bilang, belum. Karena saat kita menemukan kosong, kita tidak tahu itu apa. Kita bahkan tidak tahu apa-apa, kita tidak mengerti apa-apa. Kalau kita masih tahu itu kosong, berarti itu belum kosong. Ini terkait dengan meditasi, ya. Banyak orang pelaku meditasi. Itu ketika beliau meditasi, itu kadang ada semacam da'wah. Kadang saya berpikir begini, da'wah itu apa? Benar, da'wah sejati. Jangan-jangan itu da'wah dari makhluk lain. Terus bagaimana cara membedakan ketika kita meditasi, da'wah ini da'wah sejati atau da'wah palsu itu bagaimana? Tidak bisa dipungkir ya, dalam meditasi, semua orang mungkin mengalami di tahap awal itu, dia melihat sebuah makhluk yang aneh-aneh, dia melihat sebuah pemandangan yang aneh-aneh. Kadang melihat cahaya juga. Iya, melihat cahaya yang warna-warni, bahkan dia didatangi wali A, wali B, wali C. Di dalam dunia spiritual itu bisa dikatakan golongan jin juga lebih cerdas dari kita. Dia mempunyai, dia bisa merubah wujudnya menjadi A, menjadi B, menjadi wali ini, menjadi wali itu. Nah, banyak dari kita juga yang terkecoh saat meditasi, didatangi wali, sunan kalijaga, dapet da'wah ini. Kita tidak tahu kalau itu jin atau sunan beneran, tapi memang biasanya jin itu awalnya menyuruh yang baik-baik. Oh iya, nyuruhnya baik kok, nyuruh sholat, nyuruhnya baik kok, nyuruh puasa. Tapi lambat laun keyakinan kita digeser secara pelan-pelan tanpa kita sadari karena kita sudah terobsesi dengan sosok tersebut. Banyak tahapan dalam meditasi agar kita bisa mengenali bahwa itu benar-benar da'wah yang asli atau da'wah yang hanya dari jin. Kuncinya tadi, kita memang harus mengenal diri kita, kita harus tahu pikiran kita seperti ini. Kita harus juga tahu perasaan kita seperti ini, sehingga orang-orang yang di tahap meditasi awal melihat makhluk-makhluk atau melihat sebuah gambaran pemandangan yang indah, itu tahap awal sebenarnya proyeksi dari pikiran. Jadi kita jangan terlalu terkecoh dulu, wah saya meditasi berhasil, sudah bisa melihat sebuah alam gaib. Nah itu sebenarnya proyeksi dari pikiran kita. Jadi orang meditasi itu kan pikirannya hening, orang meditasi itu perasannya hening. Nah bawah sadar kita yang memorinya sangat luar biasa ini sudah merekam memori-memori luar. Artinya memori-memori yang dari kecil sudah kita lihat. Nah alam bahas sadar itu saat kita hening, saat kita ini memorinya keluar sendiri. Makanya gak heran saat orang meditasi itu tiba-tiba nangis sendiri, tiba-tiba ketawa sendiri. Itu aplikasi dari memori bahas sadar yang keluar. Nah begitu juga dengan gambaran-gambaran yang kita lihat tadi. Itu gambaran yang masuk di memori alam bahas sadar, keluar di kepala, terproyeksikan ke dalam pikiran kita. Nah sehingga terlihatnya di orang bilang menyebutnya mata ajna atau mata ketiga terlihat di sini. Padahal itu proyeksi dari hasil pikiran kita. Nah untuk mengetahui bahwa itu dawu asli atau dawu hoak. Kita harus bermain rasa sebenarnya mas. Jadi kalau sudah di fase itu kita tidak lagi menggunakan pikiran, tapi menggunakan rasa. Nah makanya di Jawa itu banyak termasuk channel ini kayaknya ngaji rosso. Harus pakai rosso. Itu otomatis sendiri mas. Saat kita sudah bermain rasa, kita sudah mengenali rasa kita, kita akan tahu ini dawu yang asli atau dawu yang kawe. Karena dengan rasa yang sejati itu kita bisa mengungkap dia yang sebenarnya. Titik puncak meditasi itu kan mencapai titik subung. Bagaimana ketika kita meditasi agar bisa sampai ke titik subung? Di dalam meditasi sebenarnya proses yang paling nyaman itu adalah mengalir. Saat kita ingin mencari subung sendiri pun tidak akan berhasil. Saat kita ingin meditasi untuk di titik kosong pun tidak akan berhasil. Jadi lebih cepatnya mengalir tanpa harapan, tanpa keinginan. Karena kan harapan dan keinginan itu ego sebenarnya juga. Jadi saat meditasi kita masih menggunakan ego, itu kita tidak akan menemukan subung atau yang bisa dibilang diri sejati. Nah saya lebih ke, sebenarnya puncaknya itu bukan subung. Jadi subung itu malah awal. Dari proses perjalanan meditasi, subung itu awal. Kita masuk ke dalam meditasi yang sebenarnya. Nah puncaknya adalah saat kita mendapatkan subung, itu kita tidak tahu apa-apa. Kita merasa bodoh, kita tidak punya ilmu apapun. Bahkan kita tidak tahu diri kita sendiri ini apa. Nah itu sebuah rasa yang nikmat luar biasa. Rasa yang, apa ya, kalau digambarkan bahagianya luar biasa. Nah, dari awal subung itulah kita bisa mengaplikasikannya ke masyarakat perjalanannya. Dengan rasa, saat kita sudah mendapatkan subung yang rasanya luar biasa itu, rasa olasasi semakin tinggi. Rasa cinta kita kepada semua makhluk semakin tinggi. Tanpa memandang makhluk ini agama ABC, budayanya ABC dan sebagainya. Tapi kita lebih melihat ke dalam jati diri makhluk tersebut. Sehingga yang ada ulas asih keluar dalam hati kita, teraplikasikan ke dalam kehidupan masyarakat. Nah puncaknya adalah kebermanfaatan diri kita kepada masyarakat luas. Mas, saya ingin tahu dari pandangan di Dian Toro, terkait dengan kebangkitan Nusantara. Sekarang kan rame dibicarakan bahwa Nusantara akan bangkit, ajaran Jawa akan bangkit lagi. Saya ingin tahu pandangan secara spiritual dari Dian Toro tentang Nusantara ini akan bagaimana. Memang banyak beberapa minggu atau bulan terakhir gaungan tentang bangkitnya Nusantara itu sebenarnya saya menyikapinya sebuah kelelahan dari masyarakat kita tentang sistem yang amburadul seperti ini. Sebuah kelelahan masyarakat kita tentang dogma yang keluar jalur baik dari dogma agama atau budaya sehingga masyarakat kita sudah sudah lelah dengan ini diributkan, itu diributkan, kita meributkan hal-hal yang kecil, kita meributkan hal-hal yang sepele. Tetapi harusnya kita punya pikiran jauh ke depan yang harus kita pikirkan. Nah, saking lelahnya masyarakat kita, mereka sebuah menemukan oase, menemukan angin segar bahwa ternyata ada sesuatu yang lebih nyaman mereka rasakan. Ada sesuatu yang lebih mengena di hati mereka, membahagiakan mereka. Itu adalah budi. Nah, ini yang banyak digaungkan ternyata agama budi. Seperti itu. Tapi kalau saya lebih menilainya bukan agama budi, tapi budi itu sendiri sebuah gen dari leluhur Jawa yang sudah ada di dalam DNA kita. Dan itu memang sudah waktunya terbangkitkan. Nah, itu bangkitnya Nusantara ini diawali dengan mungkin di awal-awal beberapa bulan atau tahun terakhir ini kan banyak musibah, banyak kejadian dan lain sebagainya. Itu bagian dari pembersihan. Nah, di situ juga kan banyak dari kita mulai berpikir ini kok Indonesia atau Nusantara seperti ini. Akhirnya dia mendapatkan angin segar tadi, wasa tadi, bahwa ada sebuah budi atau ahlak yang lebih nyaman di hati mereka. Dan itu lebih lari terkerucutan di daerah Jawa. Nah, walaupun tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah lain, tapi memang lebih banyak ke daerah Jawa. Nah, daerah Jawa sendiri boleh dikatakan ini mas, leluhurnya, leluhur Jawa itu nggak main-main sebenarnya. Jadi, ada yang bilang bahwa leluhur kita ini dari sebuah kerah. Nah, itu sebuah teori yang salah menurut saya. Ternyata leluhur kita itu lebih canggih dari zaman sekarang ini. Bahkan kalau bisa dibilang, zaman sekarang ini, 2022 itu kemunduran teknologi daripada leluhur-leluhur kita. Zaman leluhur kita itu sudah bisa terbang, sudah tanpa pesawat, artinya dia sudah mempunyai teknologi yang lebih canggih. Sudah bisa memanfaatkan alam dengan teknologinya sangat canggih. Nah, faktor utama kebangkitan Nusantara itu juga dari leluhur kita yang dia juga mulai lelah dengan sistem. Saya bilang sistem, karena memang sistem ini sendiri yang menghancurkan Nusantara. Nah, leluhur kita juga ikut andil. Dia masuk ke dalam, saya mengatakan banyak jiwa-jiwa muda sekarang yang terisi jiwa tua. Artinya jiwa-jiwa muda sekarang ini ikut andilnya leluhur tadi, dia terisi oleh jiwa-jiwa tua. Nah, disitulah mulai bangkit dari mulai kembalinya rasa senang, rasa ingin menggeluti kepada spiritual-spiritual itu. Nah, dia mulai mendalami hal-hal tersebut. Dan dia, kita tidak bisa pungkiri bahwa itu semuanya dibimbing oleh leluhur-leluhur kita. Nah, akhirnya mulai terbangkit, mulai tumbuh. Nah, ini tugas kita juga untuk mengarahkan para muda-mudi itu untuk kepada spiritual yang sebenarnya. Nah, puncak dari kebangkitan spiritual Nusantara itu mungkin akan terjadi antara tahun ini dan tahun depan. Nah, disitu apalagi kita tahu kan kenapa tiba-tiba presiden kita memindahkan ibu kota dengan nama Nusantara. Ini sebenarnya sebuah kode ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.